Intro Kubu Amar Zonishok dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 rupiah miliar Tuntutannya kayak bandar besar Kubu Amar Zonishok berat ketika tim jaksa penuntut umum atau JPU melayangkan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan terkait kasus narkoba yang menjeratnya kali ketiga Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang via jalur ekor yang digelar selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 Usai bersidang, kuasa hukum Amar Zonishok John Mathias menekspresikan kekagetannya mendengar sang klien dituntut 12 tahun penjara Pertama kita terkejut Barang buktinya cuma 2,5 gram sabu, 0,5 gram ganja Tapi tuntutannya kayak bandar besar begitu Ujarnya kami lansir dari video klarifikasi di kanal Youtube Mantra News Hari yang sama Setelahnya, John Mathias menjelaskan fakta persidangan dan sejumlah saksi yang hadir dalam sidang Termasuk, saksi yang meringankan posisi Amar Zonishok yang 3 kali tersandung kasus narkoba Jadi kayak ada suatu keanehan Padahal dari fakta persidangan jelas dari ahli yang kita hadirkan Seperti mantan kepala BNN Kemudian dokter dan saksi yang meringankan juga John Mathias membeberkan Tiga saksi dari kepolisian atau saksi penyidik Itu kan mengatakan Amar ini tidak terlibat dalam jaringan narkoba Itu untuk konsumsi sendiri Ia membeberkan kepada awak media Seperti diketahui, JPU yang diperkuat Azam Ahmad Asya dan Hareza Muhammad Taizar Menyampaikan setidaknya 5 hal yang memberatkan Amar Zoni dalam kasus narkoba kali ini Sebelum mengerucut pada tuntutan Beberapa diantaranya yakni Perbuatan Amar Zoni bertentangan dengan undang-undang terkait pemberantasan narkotika JPU juga menyorot status Amar Zoni sebagai figur pablek dan residivis Kembali ke John Mathias, ia menilai tuntutan 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah aneh Menjadi suatu keanehan tiba-tiba tuntutannya 12 tahun, John Mathias mengulas Tak henti sampai di situ, ia juga menyingkung pengajuan asesmen yang disetujui majelis hakim Tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh JPU Padahal itu kan ketetapan hakim harus dipatuhi, ia mengingatkan Terima kasih telah menonton!